selamat menikmati ada banyak buah alpukat ya and you know ini harganya beda-beda guys jadi yang satu ada yang harganya 15 dolar 10 dolar dan 5 dolar nah ini yang saya pegang ini yang satu harganya 15 dolar terus yang ini yang ini tuh 10 dolar terus yang lainnya itu kayak 5 dolar yang satu nah ini udah ada banyak banget guys oke guys dan ini tuh di dalamnya gak busuk ya yang hitam itu yang kulitnya udah berubah hitam itu itu gak busuk ya guys bahkan itu belum matang gitu dan yang satunya 5 dolar you know guys guys karena saya tuh suka banget sama buah alpukat karena buah alpukat ini kan rasanya tawar ya gak ada rasanya jadi bisa dimix dengan berbagai salad gitu bisa dimakan dengan manis ataupun pedas gitu kan and kebetulan sekarang tuh buah alpukat lagi agak murah harganya lagi turun gitu jadi aku beli sekalian banyak kayak gini lihat kalian bisa lihat ini walaupun kulitnya hitam tapi dalamnya itu dan ini belum matang guys oke guys langsung aja yuk kita racik oke guys ini buahnya udah saya kupas ya and you know buah alpukat segini tuh itu tadi 3 ya 3 buah alpukat kalau di kupas dipotong tuh hasilnya segini guys lumayan ya oke kemudian disini ada udang yang sudah saya rebus dan ini ada bawang bombay warna ungu ya ini bawang bombay ungu enak banget you know oke guys untuk rempah bumbunya just simple banget disini ada lada hitam kasar dan ini ada garam kasar dan ini ada daun seledri yang kering ya ini daun seledri kering ya guys oke guys lanjut yuk nah jadi ini untuk lada kasar sama garam kasarnya udah dimix ya guys kayak gini terus kemudian kita nanti taburin di atasnya salad jadi seperti kayak topping saus mayonnaise but this is a pepper and a salt oke oke langsung aja you guys ini kita taburin di atasnya ya guys walaupun kayak gini just simple tapi enak banget you know guys rasanya tuh bikin candu oke bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati